Presiden Jokowi Dodo hari ini melantik legend TNI Maruli Simanjuntak sebagai Kepala Staf Angkatan Darat menggantikan Jenderal Agus Subianto yang dilakukan di Istada Negara. Maruli ditunjuk oleh Presiden Jokowi sebagai kasat baru setelah posisi Kepala Staf Angkatan Darat itu kosong seusai Jenderal Agus Subianto dilantik Jokowi menjadi Panglima TNI yang baru. Presiden Jokowi Dodo melantik legend Maruli Simanjuntak menjadi Kepala Staf Angkatan Darat di Istada Negara Rabu Siang. Maruli Simanjuntak memperoleh kenaikan pangkat bintang 4 dalam golongan tingkat perwira TNI yang sebelumnya dari letnan TNI sekarang menjadi Jenderal TNI. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan tampak hadir berdiri di jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk pertama kali ya pasca ia menjalin perawatan di Singapura sejak Oktober 2023. Sebelum dilantik Maruli Simanjuntak menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Maruli juga sempat menjabat menjadi Komandan Pas Pampres di tahun 2018 sampai 2020. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.